Jadi, youtuber ponsel ini nembus 500 ribu subscriber, walaupun hanya dengan ponsel Walaupun diketahuin orang-orang karena gue cuma pake ponsel Dan gue juga gak pernah ini sih, gak pernah ngebantah balik karena emang lucu memang Harus gue akuin nge-youtube sepanjang ini, se-konsisten ini Hanya dengan modal handphone dan memang suka dicelah-celah sama temen-temen gue sendiri Tapi akhirnya nembus juga 500 ribu subscriber Banyak orang, itu ngerjain youtube tuh udah kamera tiga, punya tiga kameramen, punya orang sound, punya lighting yang bener Tapi terus gak nyampe 500 ribu subscriber atau mungkin gak Bahkan belum dapet 100 ribu subscriber atau mungkin gak numbuh subscribernya Dan kesannya kayak gak adil gitu ya, gue pake ponsel tapi bisa kayak gini Orang serius, dipikirin semuanya secara teknis Tapi kok gak nyampe ke angka yang gue dapatkan Nah disini gue mau ngebahas bahwa kenapa walaupun hanya dengan handphone Gue akhirnya dapet juga 500 ribu subscriber Pertama yang mau gue jelasin adalah kenapa gue ngotot pake handphone Apakah gak ada duitnya? Ya gitu Sebenernya gue gak, kalau dibilang gue nyampe 500 ribu subscriber Hanya bermodalkan handphone kurang tepat juga Karena banyak video-video gue seperti yang lo tau Itu adalah potongan klip stand up dari pertunjukan gue yang gue jual di komika.id Jadi kan ada semuanya Dari Bineka Tunggaltawa sampai Pregi Waxono World Tour kemarin Itu ada digital downloadnya yang bisa lo beli di www.comika.id Dan dari situ gue potong-potong untuk gue taruh di Youtube gitu Jadi secara produksi bagus harus gue akuin Dan memang gue juga punya kamera sekarang Gue lupa nama, gak bawa lagi gue sekarang Gue gak, apa nama kameranya Itu juga kamera temen gue gue beli Tapi pada kenyataannya jarang gue pake kamera tersebut Lebih sering gue pake untuk kebutuhan Ngambil-ngambil gambar sebuah tempat Kayak misalkan gue lagi traveling gitu Atau mau ngeliput sebuah restoran Atau kantor atau apapun Nah itu gue pake tuh kamera itu Tapi secara umum memang yang gue pake handphone Bahkan kalau lo cek si kolom community tabs gue Kemarin tuh gue abis nanya Diantara semua konten gue Yang paling lo suka satu video itu apa 90% jawabannya subscriber gue adalah Video-video justru yang gue pake ponsel ngerjainnya Nomor satu tuh Regen Marah-Marah Gak lucu banget ya Gue nyebut Regen Marah-Marah aja gue ketawa Regen Marah-Marah Terus banyak yang suka konten mikir gue Konten tubur gue Itu semua gue kerjain pake ponsel Ada di urutan kedua atau ketiga ya Itu soal video 5 menit 5 menit yang mengubah hidup Itu juga Makasih Itu juga gue kerjain apa namanya pake kamera proper gitu Tapi secara umum tuh semua video yang disukai Itu adalah video yang gue kerjakan pake ponsel Apa yang gue berusaha untuk buktikan Gue berusaha buktikan satu hal Bahwa tentu dalam konteks bikin video Youtube Teknis itu penting Ya penting untuk gambar lo keliatan jelas Penting untuk suara lo terdengar jelas Tapi tidak kalah penting Dan ini yang sering dilupakan orang Selain teknis Adalah Kreatif Dari video tersebut Isi dari video tersebut Gue pernah bahas di Gue gak tau di podcast gue Atau di Youtube gue yang sebelumnya Tapi gue pernah bilang bahwa Karya itu Ada dua bagian Ada daleman Ada luaran Ada jeroan Ada luaran Luaran tuh hal-hal teknis Yang gue sebut tuh Kayak kalo dalam konteks video tuh Lighting Sound Editing Jeroan tuh dalemannya Inti dari videonya tersebut Nah gue tuh selalu lebih kuat disitu Rap juga flow gue gak bagus Sealability gue kurang Tapi pesan dari lagu gue oke Stand up juga gue gak secara teknis Brilliant Seperti Rian Adriandi Atau mungkin Adriano Colby Tapi daleman gue Topik yang gue bawa Mungkin nempel gitu Buku juga demikian Lucu deh Buku juga Apa ya Secara teknis juga gak gitu Bagus apalagi buku pertama gue Tapi setiap karya gue tuh Selalu bisa nyentuh ke Hati orang Kayak Gak satu dua kali Ada orang bilang nangis Dengar lagu rap gue Dengar lagu rap nangis Terus gak satu dua kali Orang bilang Tergugah atau nangis Denger Atau baca buku gue Tertawa udah pasti Dari stand up gue Jadi Walaupun Secara teknis Mungkin gue Tidak brilliant Tapi Mumpuni Cukup gitu Tapi secara daleman Itu gue Keliatannya cukup oke Gue juga gak tau Gue dapetinnya dari mana Mungkin karena gue Buat Gue dalam banyak aspek Jujur dalam berkarya itu Krusial soalnya Dan itu kayaknya Kebentuk dari 11 tahun siaran deh Siaran radio Terutama di radio gue Tempat gue bekerja Di RKFM Gue tuh kerja di subor radio Yang mementingkan personality Namanya personality DJ Jadi secara teknis suara Mungkin gak bagus-bagus amat Tapi secara Kepribadian Menarik gitu Nah untuk bisa punya Kepribadian yang menarik Atau untuk punya Kepribadian menarik Itu bisa sampai ke pendengar Berarti kan kita harus Jujur dengan Kepribadian kita Baik dan buruknya Dan Dan itu keliatannya Yang juga ada di video Youtube gue Kebanyakan orang Memang Terlalu fokus Sama hal-hal teknis Sehingga Lupa untuk fokus juga Pada hal-hal Non teknis Hal-hal yang Sifatnya konseptual Kreativitas Dan yang lainnya Bahkan Si Ada manager gue Si Toro itu Waktu itu Jadi dia pernah bilang Waktu itu Mas Panji Bikin dong video Youtube Setiap hari Bentuknya vlog Dia terinspirasi Sama Casey Neistat Terus gue bilang Casey Neistat Bisa kayak gitu Karena Apa namanya Hidupnya emang Cuma bikin gitu doang Penghasilannya juga Dari itu Kalau gue kan enggak Gue bilang susah Makanya gue sempat bikin Before I sleep Kalau ada yang masih ingat Itu kan setiap hari Sampai gue bilang Gue gak mampu sih Bikin video setiap hari Kalau bentuknya kayak begini Terus gue bilang Lu aja coba dulu Lu kan belum pernah bikin Youtube Lu deh coba dulu deh Bikin Youtube Biar lu tau rasanya Bikin video yang sifatnya Daily Vlog Tapi setiap hari Komitmen itu luar biasa Terus akhirnya dia mau bikin tuh Nunda-nunda Terus gue nanya kenapa Tapi belum punya kameranya Gue bilang Pake kamera handphone aja Dia pengen beli action cam gitu Dia beli gopro Setelah dia beli gopro Sudah mulai tuh Satu dua tiga empat Terus berhenti Udah punya kameranya Yang dia pengen Tapi terus gak ngerjain Sampai sekarang gak ngerjain Kesimpulannya apa Kesimpulannya adalah Alat itu penting Tapi bukan yang terpenting Mengingat gue Bisa Dapat 500 ribu subscriber Bermodal handphone Harusnya tuh Jadi sesuatu yang membuat Lu berpikir Bahwa lu gak perlu Menahan-nahan diri Untuk mulai bikin karya Kayak yang pernah gue bilang Mulai dulu aja Lalu bikin yang lebih baik Malah gue asumsikan Kalau misalnya lu gak mulai Bikin karya dengan Alat yang lu punya sekarang Ketika kelak Lu punya alat yang bagus Masalah utama lu gak selesai Yaitu mau bikin konten Tentang apa Dan bagaimana caranya Makanya gue selalu bilang Sama orang-orang Kalau lu cuman punya handphone Ya pake handphone Lu tau gak inspirasi gue Siapa? Inspirasi gue Andovi dan Jovial Dalopes Dulu banget Sejauh sebelum gue mulai Nge-Youtube Gue lupa tahun berapa Dulu banget Ini bener-bener Sebelum mereka mulai bikin film Dulu banget Gue pernah ketemu mereka Lagi di Citos Kalau gue gak salah Terus mereka bikin Konten Dimana Mereka ada temen-temen Waktu itu yang ngerjain Tapi mereka juga ngerjain Pake handphone Kamera utamanya Handphone Terus kamera Kamera Apa ya Yang dari jauhnya Yang kayak tersembunyinya Yang itu Candidnya itu Juga pake handphone Audio yang mereka gunakan Juga pake handphone Terus semua pake handphone Dan Dengan handphone itu Mereka juga Udah jadi youtuber yang Ternama Istilah yang mungkin tepat Nah jadi Gue pikir Ini orang kalau misalkan Pake handphone aja Bisa kayak gini Kenapa gue enggak Pada akhirnya Dan juga hal yang sama Gue lompat Lompatkan kepada elu Gitu Gak apa-apa juga Untuk pake handphone Bahkan penonton gue tuh Gak banyak yang tau Gue pake handphone Sampai kepada Akhirnya kameranya bocor Ketika gue ngerjain Video Kalau gue gak salah Jelajah kantornya Komtung deh Ketika akhirnya Kameranya bocor Di kaca Jadi mereka pada tau Loh selama ini tuh Pake handphone tuh Orang aja tuh Kalau enggak Kalau enggak keliatan Mereka gak tau Kalau selama ini gue pake handphone Artinya Kameranya bagus-bagus aja Untuk yang bertanya Gue pake kamera iphone Kebanyakan pake iphone 7 waktu itu Sekarang gue pake iphone X Dan Sampai kepada Radit Kemudian Daddy Ngetahuin gue pake Handphone Orang pada gak tau Kalau gue pake handphone Dan Kalau ternyata pada Erroran gak tau Terus kan gak masalah juga Kualitas gambarnya Gak gitu Jelek Audio Gue sadari Bisa jadi lebih baik Akhirnya gue beli Dan ini ternyata Klippon ini murah Gue beli di Bukalapak Tanpa bermaksud untuk Built in sponsor Tapi emang gue beli disitu Dan ternyata murah Ini harganya berapa Gue lupa 100 ribuan apa Gue beli Gue beli Yang satu kayak beginian Terus yang satu Yang cabang dua Cuman Cuman Gak mahal Gak nyampe Gak nyampe 300 ribu Kalau gue gak salah Dan yaudah Akhirnya Sampai dengan sekarang Dan kalau lu bertanya Alasan utamanya Apakah cuman karena Bahwa Panji ngerasa Yang penting itu adalah Ide kreatif Dan bukan cuman teknis Sehingga Panji pake handphone Gak juga Alasan utama gue pake handphone Terus adalah karena Kebanyakan konten gue tuh Adalah ngomong Baik tuh bro Ataupun mikir Itu tuh gue ngomong Dengan durasi 30 menit Kamera pada umumnya Mirrorless Itu Setelah 20 menit Mati sendiri Jadi lu bisa bayangkan Terganggunya gue Ketika gue lagi ngomong Lagi asik-asiknya Gak ngontrol durasi Tiba-tiba Mati gitu kameranya Atau mungkin gue lagi interview orang Terus sangat mengganggu Lagi interview orang Lagi asik-asik interview orang Tiba-tiba mati gitu Lu tau kan betapa Gak enaknya lagi Ngomong asik terus Kepotong Nah akhirnya Gue putuskan untuk Yaudah kalau untuk Yang video seperti ini Ya gue pake Ponsel aja Ini dengan ponsel ini Gue bisa sejam Gak berhenti Dan memang Radhi waktu itu Pernah ngajarin caranya Ngakalin kamera Supaya bisa Apa namanya 20 menitnya tuh Gak mati sendiri Tapi Itu kan Kayak ngakalin pabrikannya Jadi gue juga gak pengen Dan kamera Kamera handphone ini Cukup untuk melakukan Video-video jenis gue Yaitu video-video jenis Yang disukain sama penonton gue juga Jadi mungkin poin gue adalah Teknis itu penting Tapi gue merasa kita Jangan sampai tertahan Untuk bikin karya Karena yang penting Untuk diasah Dan terasah Dengan sendirinya lewat Video-video yang gue kerjakan adalah Konsepnya Kreatifitasnya Isinya Kontennya Dan sisanya Kenapa gue terus pake Handphone Adalah karena Gue tuh Orang yang percaya Complexity is the enemy Of sustainability Intinya semakin Rumit Ngerjainnya Semakin Ribet Atau semakin susah Untuk membuat Konsisten bisa Ngerjain itu terus Jadi gue percaya Makin Makin ribet produksinya Makin ribet Makin ribet Kemampuan untuk bisa Membuat karya itu Secara konsisten Makin berat rasanya Bayangin Kalau setiap shooting lu Terus harus ada 3 kamera Harus ada lighting Dan harus ada sound Itu aja lu butuh 5 orang Minimal Dan kalau misalkan Lu butuh 5 orang minimal Lu tau itu bobot lu Itu beban lu Yang mesti bawa kemana-mana Sementara gue pake handphone Kapanpun kepikiran Kayak sekarang lagi Ngopi Gue bisa langsung Bikin aja Nggak mesti nunggu orang Ngedit di handphone gue Itu juga minimal Cuma pake iMovie Nyari semua 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 video gue Gue edit pake iMovie doang Dan itu yang membuat Gue akhirnya bisa punya konten banyak Dan itu bisa membuat gue Rilis video Setiap hari Ini udah Nggak tau bulan keberapa Tapi Seperti yang lu sadari Gue rilis Senin sampai minggu Akhirnya kesampaian juga Itu permintaan manajer gue Untuk Rilis video Setiap hari Tapi itu pun Bisa dilakukan Dengan kondisi Yang gue design sendiri Yaitu bikin konten Yang nggak bikin ribet Bikin konten yang Sederhana Seperti yang lu liat Gue di interview Di Atau bukan di interview Jadi pembicara di kampus Gue jadikan konten juga Gue belajar dari Gary V Ngomong-ngomong soal itu Jadi Kenapa gue bisa dapat 500 ribu subscriber Adalah karena A Gue langsung mulai aja Tanpa harus nunggu alat B Sebentar nih kok Nggak mau ngomong alat Makin lama makin Coba gue gini Nah Lebih baik Ya A Gue mulai langsung Tepan nunggu alat yang bagus B Karena gue langsung mulai Gue bisa mengasah kemampuan gue Dalam Memikirkan konten Kreativitas Isi Sesuatu yang deket Ke hati Ketimbang Indra-indra yang lain Dan Gue Alat Gue bisa dapat 500 ribu subscriber Adalah karena Gue punya jadwal Release yang sangat rutin Dan itu terjadi Karena kesederhanaan Dalam produksi Gue sadar persis kok Makin Makin rutin Rilis video Makin cepat pertemuan subscriber Gue sadar itu Dan saat ini Bagi gue yang paling penting Adalah pertemuan subscriber Ketimbang Views Makanya lu sadar Kenapa sih Panji Udah tau caranya Dapetin 100 ribu 200 ribu 300 ribu Bahkan 1 juta Views di video youtube Masih tetep rilis video-video Yang cuman 7 ribu 3 ribu 5 ribu Viewsnya Kenapa? Karena buat gue yang paling penting adalah Konsistensi dalam rilis Buat gue Jumlah subscriber Lebih penting daripada jumlah views Dan itu Gue bisa capai dengan Konsisten rilis video Dan konsisten rilis video Bisa gue capai dengan Kesederhanaan Dalam produksi video Karena Tadi itu tadi Complexity is the enemy Of sustainability Nah moga-moga ada Manfaatnya Dan Gue juga baru sadar ya Gue nyampe 500 ribu subscriber Tanpa pernah sekalipun Ngomong Jangan lupa ya Like Subscribe Dan share Nah gitu Tapi bukan karena Gue gak mau ya Karena gue so idealis Karena gak pernah kepikiran Terus terang Untuk ngomong kayak gitu Plus gue pikir Kalau konten gue bagus kan Mereka akan lakukan itu Juga pada akhirnya Jadi ya Semoga ada manfaatnya Makasih banyak Dan Makasih udah subscribe Sampai di masa ini Gox Video ini Dipersembahkan oleh Komika.id Sebuah platform Dimana Lo bisa mengunduh Digital Download Stand Up Comedy Special Komika-komika Di Indonesia Dari Rian Adriandi Ernest Prakasa Seminat Aslim Boy Ada Gilang Bhaskara Ada Krishna Hareva Ada Kuku Dan masih banyak lagi Termasuk Gue sendiri Dan Tersedia karya gue Dari Bineka Tunggatawa Sampai Pragi Waksana World Tour Dari Rian Adriani Dari Rian Adriani Dari Rian Adriani